Hai beauty lovers, welcome back to beauty class channel kali ini kita akan membahas tentang perbedaan komedo hitam dan juga komedo putih apa saja perbedaannya dan bagaimana cara mengatasinya keep on watching in beauty class channel jadi komedo itu muncul karena penggunaan concealer atau foundation wajah secara berlebihan apalagi buat beauty lovers yang punya jenis kulit wajah yang berminyak biasanya pembersihan wajah yang tidak bersih maksimal itu bisa memicu terjadinya komedo pada wajah lalu tapi yang akan kita bahas kali ini bukan penyebabnya karena kalian sudah tahu kan banyak banget penyebab dari komedo itu nah yang akan kita bahas kali ini adalah apa perbedaan antara black hat atau komedo yang berwarna hitam dan juga wajah jadi dua masalah ini itu ternyata dua hal yang berbeda apa perbedaannya kalau black hat kalian sudah tahu kan komedo yang biasanya warna hitam itu penyebabnya adalah minyak yang ada di dalam kulit itu tercampur oleh adanya melanin dalam tubuh jadi buat beauty lovers yang punya jenis kulit berminyak itu pasti sudah tahu masalahnya selain jerawat adalah komedo hitam secara berlebihan biasanya komedo hitam ini terlihat banget di wajah kita bukan flag hitam tapi biasanya adanya di daerah t-zone atau wajah yang dahi terus area hidung dan juga dagu itu terlihat banget black hatnya jadi komedo hitam itu ada di daerah sekitar t-zone lama-kelamaan ketika komedo itu tidak segera diatasi maka komedo itu bisa jadi salah satu penyebab jerawat jadi seperti itu nah bagaimana cara mengatasi nya? meskipun ini susah banget karena kalau nanti kan kita bahas di white hat atau komedo putih kalau komedo hitam itu kalian harus benar-benar menggunakan mulai dari menggunakan perawatan kulit wajah yang tepat misalnya gunakan pelembab yang tidak menyebabkan komedo atau jenis pelembab non-comedogenic atau tidak menyebabkan komedo selain itu kalian juga harus berusaha untuk membersihkan wajah semaksimal mungkin atau pastikan kulit wajah kalian itu bebas makeup setelah kalian menggunakan makeup tebal nah kurangi pengudahan foundation secara berlebihan dan beralihlah ke solusi untuk mengatasi masalah flag hitam yang benar-benar permanen misalnya kalian bisa lihat di video sebelumnya bagaimana cara mengatasi flag hitam disitu ada nah selain itu kalian juga harus menjaga pola hidup agar minyak yang ada di dalam kulit kita atau sebum kita itu tidak bekerja keras untuk mengeluarkan minyak dan usahakan untuk selalu jaga kesehatan dan konsumsi air buah dan sayur agar kulit kita tetap sehat jadi seperti itu nah itu black hearts jadi yang berwarna hitam itu black hearts dan caranya memang cara mengatasinya atau menghilangkannya itu tidak cukup facial beda dengan white hearts gitu kalau komedo putih kalian bisa menghilangkan dengan cara facial gitu atau mengeluarkan komedo atau sebum atau minyak yang tersumbat jadi sebenarnya itu minyak yang tersumbat yang tidak bisa keluar itu berada di pori-pori sehingga menyebabkan white hearts gitu kalau white hearts itu komedo yang berwarna putih jadi dia ada di dasar kulit dan cara mengeluarkannya itu memang harus dipaksa biasanya menggunakan facial jadi itu kalau white hearts itu memang harus dipencet agar-agar komedo putih itu biasanya keluar pasti bed lovers di rumah itu sering facial dan kalian pasti keluar yang putih-putih itu itu bukan bukan jerawat atau calon jerawat yang mau muncul tapi itu white hearts atau atau apa minyak yang tersumbat sehingga dia membukur dalam pori-pori dan bercampur seperti nanah itu yaitu sebenarnya white hearts namanya atau komedo putih itu cara menghilangkan harus menggunakan facial tuh kalau white hearts itu biasanya memang pori-pori kita itu tidak bisa atau dalam keadaan kotor sehingga minyak itu tersumbat dalam kulit dan mengisi pori-pori jadi di dalamnya itu kita memang ada di dalam jadi kalau kalau me apa namanya komedo putih itu adanya di dalam sehingga tidak terlihat meskipun begitu kita tidak boleh mengabaikan itu karena itu juga jadi cikal bakal yang namanya jerawat jadi buat beautiful first yang punya masalah white hearts kalian juga harus tetap pastikan kalau membersihkan wajah kalian harus benar-benar bersih dan juga jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemah atau berminyak karena itu bisa menyebabkan masalah komedo jadi seperti itu dan juga pastikan untuk selalu menggunakan produk perawatan kulit yang tepat agar kulit kita itu senantiasa sehat dan terhindar dari masalah kecantikan apapun termasuk komedoan jadi itu beautiful lovers itulah pembahasan kita mengenai perbedaan antara komedo putih dan juga komedo hitam semoga informasi ini bermanfaat dan kita jumpa lagi pada video selanjutnya tapi jangan lupa untuk selalu like subscribe dan share video ini bye bye selamat menikmati